Nah ini air yang dikonsumsi di sini, ini air soda, air soda, air yang penambah ion, terus ini air yang kita konsumsi di rumah, ini air sair kempayan, ini tercunggu sedikit-sedikit biar kita tes pH-nya air soda. Ini air yang dikonsumsi di rumah, ini air sehat yang menyehatkan, air kesehatan, vitamin, kita cek tes pH air, jadi kita tes pH air itu ada air yang sehat, ada air yang kurang sehat, ada air yang sehat menyehatkan, jadi kalau dia di tes pH-nya pH 3 ini, ini bisa dikonsumsi, cuman jangan terlalu sering-sering, kalau yang pH 7 ini netral dia, kemudian ini adalah air sehat menyehatkan, yaitu pH 7 setengah ke atas, sekarang kita tes pH-nya air. Ini apa nih Pak? Ini pH tes indikator, tes pH air. Satu. Kita lihat untuk warnanya, kalau air sudah dia, dia berada di pH 4 atau 3, kemudian kalau air menambah ion, dia pun berada di pH 3 atau pH 4, kemudian air abang nih, air yang sering kita konsumsi ini, 6 atau 7 lah, ini berarti masih bagus untuk dikonsumsi, ini air saya nih, air dari biutamin, pH 7 atau pH 8 lah, ini tes yang pertama, jadi kalau ini kita konsumsi bisa bang, tapi jangan terlalu sering. Nah, kita lihat apakah memang jad asamnya tinggi, kita gabungkan disini, nggak berubah juga kan, ini juga kita gabung, nggak berubah juga warnanya, berarti jad keasaman dari minuman soda dan ion ini tinggi, boleh dikonsumsi, jangan terlalu sering. Nah, nggak berubah, masih tetap merah deh, itu tes yang pertama Pak, kemudian tes yang kedua, tes yang kedua ini, air ini bisa menyerap racun Pak, caranya gimana? Kita lihat, air biutamin nih, bisa menyerap racun ya? Ya, kita anggap ini racun Pak, karena ini kan obat luar, kalau masuk ke dalam kan racun, kita anggap ini racun, 3, 2, 3, masih bisa diminum. Kalau air ini bisa menyerap racun dia, sedang agak kehijauan. Iya. Kemudian, ini tes yang ketiga Pak, tes jad keasaman. Ini apa, Pak? Ini jad keasaman di dalam badan awang ini. Kita tes juga, Pak. Ini mengepis jad keasaman di dalam tubuh. Boleh, Pak, sambil tiup, Pak? Tiup. Tiup, nanti saya hitung sampai 10, Pak. 1, 2, 10. Nah, berubahkan, Pak. Berarti di sini, jad keasaman di badan awang itu berada di PH6. Kemudian ada tes terakhir ini, Pak. Boleh kita tes fisik ini? Enggak, abang cuma berdiri saja. Pengen tangan. Abang tekan ke bawah, saya tekan karena cepat kuatnya, Pak. Iya. Abang balik kanan, Pak. Iya lah. Nah, nanti saya kasih air saya nih. Air saya ini memiliki energi, Pak. Habis ini kan perlu, Pak. Nah, ini Pak, di minum. Nah. Kalau ini. Airnya itu masuknya terasa. Biasanya? Biasanya kan kurang terasa. Nah, biasanya gini, Pak. Kalau ini langgar. Baru habis ini kita tes fisik lagi, Pak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Gak, gak, gak. Saya naik ini, Pak. Gak, gak. Saya naik ini, Pak. Buat panjang kita, kan. Kemudian cara penggunaannya ini. Isi air setengah. Baru dikutip-kutip. Sekitar 30 detik. Baru dibuang dulu. Habis itu diisi setengah lagi. Dikutip lagi. Dibuang lagi. Tapi ini gak boleh sampai habis, Pak. Kalau kita isikan ibaratnya, dia ada apa? Ada induknya di dalam. Jadi kelebihnya ini apa, Pak? Untuk rasa capek itu, gak ada. Gak ada, Pak. Tapi setelah konsumsinya ini, kayak bergera terus. Apa konsumsinya ini, Pak? Namanya, Pak? Nama botolnya, Pak. Ya, nama botolnya, Pak. Nah, ini, Biotamin Hidrogen Plus. Kalau di Youtube, banyak dia namanya, bisa dibuka, apa? Biopital. Gemasannya yang kotak itu, ya? Ini kemasannya. Ini kemasannya. Gemasannya seperti ini. Nah, kemasannya seperti ini. Di dalamnya. Anjuran bagi kita semua ini, bagaimana berkaitan dengan? Nah, ini botol kesehatan, Pak. Ini botol kesehatan, dapat mengembalikan sel-sel yang rusak. Kemudian, menetralkan jatuh asam dalam itu. Nah, terus kemudian, melancarkan koral berdarah darah. Kemudian, di botol sini kan tertulis untuk diabetes, stroke, corona, arteriasis juga ada. Jadi, ini botol yang sehat menyehatkan. Terus, Bapak itu juga bilang, kalau memang satu minum nggak ada pengaruhnya atau efeknya, oke, balikkan ke saya, karena ini gitu kan. Nah, kami minum lagi satu minggu. Nah, kalau sama aku tuh, dia kira-kira dua hari langsung efek. Efeknya itu, aku minum, dia kayak apa? Rasanya kayak beda gitu. Langsung ke mulut, terus lupaku ini. Kayak, lancar BAB gitu kan. Nah, tapi kalau sama suami, dua minggu. Nah, efeknya itu sama di dua minggu. Efeknya itu, kelasa kepala itu sering menambah sakit. Terus dia telepon sama Bapak itu, Pak, ini kenapa kepala saya aku makin pusing? Itu efeknya, Bang. Nah, setelah dua minggu, ya nggak ada lagi.